Berburu takjil memang menjadi salah satu kegiatan mengasihkan saat bulan Ramadan tiba. Sejumlah titik kuliner khas Ramadan tersebar di beberapa penjuru kebumen. Salah satu titik berburu takjil yang menjadi incaran masyarakat adalah di pasar seruni kecamatan Alian. Pasar tradisional ini jika sore hari saat Ramadan akan berubah menjadi pusat takjil. Puluhan pedagang berjejer menggelar dagangannya. Masyarakat pun antusias untuk mencari aneka kuliner untuk berbuka puasa. Seperti yang dilakukan Ilham, warga kecamatan Karang Sambung yang sengaja datang ke pasar seruni untuk berburu takjil. Pasar seruni memang sudah sejak lama menjadi pusat takjil saat Ramadan tiba. Lokasinya yang cukup strategis menjadikan pasar seruni mudah dijangkau oleh masyarakat baik dari kecamatan Alian, Kebumen maupun kecamatan lain seperti Ponco, Warno dan Karang Sambung. Selain dinanti oleh masyarakat, pusat takjil seruni juga dinanti oleh pedagang. Menurut Machur salah satu pedagang, selama enam tahun berjualan takjil di pasar seruni, Machur mengaku jika es cincau dagangannya selalu habis terjual setiap hari. Untuk itulah dia selalu menantikan saat Ramadan tiba. Pusat takjil di pasar seruni ini buka setiap hari selama Ramadan setiap pukul 16 hingga 17.30 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Dari Alian, tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!